Halo guys selamat datang di channel gue dan pada kesempatan kali ini gue akan membuat video cara untuk memperpanjang umur coil dari Aegis Boost menurut pengalaman gue Oke yang pertama disini adalah jangan terlalu sering isap jadi kasih jeda lah sekitar 5 detik lah atau sekitar semenit lah kalau bisa ya Supaya coilnya itu gak terlalu panas jadi bikin kapas itu gak cepat gosong Nah dengan kalian jarang mengisap juga atau dikasih jeda sedikit lah ya kalian juga bisa menghemat liquid kalian lebih banyak Nah yang kedua disini adalah jangan menggunakan watt terlalu besar Nah disini gue mau pakai watt yang ya lumayan kecil dan gak terlalu besar juga ya menengah lah sekitar 30 watt Nah disini juga gua menggunakan 30 watt untuk menggunakan liquid freebase bukan liquid salnik jadi ini membuat kapas gua gak gampang gosong Nah yang ketiga disini adalah menggunakan liquid yang cukup mental jadi jangan sampai kita memakai coil freebase dan kita memakai liquid salnik Ya kita harus cari VGPG nya itu yang sesuai dengan coil kita Misalkan OHM nya ini adalah 0,4 jadi kita harus pakai liquid freebase Nah yang terakhir disini adalah jangan puff terlalu panjang ya guys Ingat ini bukan RDA ataupun mode jadi ya ini bukan buat panjang-panjangan men Jadi kalau mau ngisap IG spus ini ya sewajar aja dan ini buat pemakaian santai bukan untuk lu panjang-panjangan sisi-sisi gitu Oke guys mungkin itu aja buat video sikat kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai habis Dan jangan lupa komen di bawah apakah video ini bermanfaat atau tidak Ini adalah pengalaman pribadi gua memakai IG spus ini Oke gua juga pamit see you next time Sub indo by broth3rmax